Paradigma yang muncul sebagai respons dari kekurangan New Public Management. Masih ingat New Public Management atau apa? Ini kuliah di pengantar administrasi negara. Irma administrasi negara ada, teori administrasi negara ada. Apa yuk NPM? Siapa yang masih ingat? Lupa atau belum pernah dengar? Jadi ada beberapa kekurangan NPM menurut Pak Dunlevy ini. Pak Dunlevy tahun 2011 mengaparkan pandangan tentang digital era governance. Menurut dia, paradigma ini memiliki tiga tema besar. Jadi NPM menurut Pak Dunlevy ada tiga tema besar. Pertama disagregasi, yang kedua kompetisi, dan yang ketiga adalah insentifisasi. Yang disebut dengan disagregasi adalah hirarki birokrasi dikurangi. Itu berarti lebih baik. Jadi pemerintah lebih flat, jumlah ukuran organisasi lebih ringkas, sehingga dia menekankan pada perbaikan informasi dan menelisir untuk perubahan struktur organisasi. Sehingga dengan demikian, intinya dari organisasi yang besar itu mulai dipecah-pecah. Itu disagregasi. Nah, masalahnya, pada beberapa negara, konsep disagregasi ini tidak bersalahan baik. Jadi yang tadinya itu organisasi-organisasi yang solid itu kemudian dipecah seribannya, itu diharapkan kan menjadi kinerjanya lebih baik. Tetapi tidak demikian halnya. Jadi, ternyata konsep disagregasi ini menurut Dunlevy itu tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan konsepnya. Yang kedua, kompetisi atau kompetisian. Di sini, pemerintah berperan sebagai pembeli dan penyedia barang jasa. Jadi, pemerintah itu bukan sebagai penyedia, bukan sebagai pembuat, tapi dia pembeli. Jadi di sini, kinerja dan tanggung jawab pemerintah menyusut dan memberikan kesempatan untuk memasuk lebih banyak persaing. Ini NPM mengembangkan kompetisi ini, paradigma ini. Sama seperti tadi, tidak berhasil baik menurut Dunlevy lagi-lagi. Pemisahan berlangsung baik dan menghasilkan kompetisinya sehat. Tetapi konsep privatisasi, ini yang jadi masalah di banyak negara termasuk di Indonesia. Konsep privatisasi ini tidak berhasil baik. Contoh yang kita amati sekarang, misalnya, privatisasi yang terjadi di Indonesia, di era kepemerintahan Presiden Megawati pada saat itu, dari sisi hitungan-hitungan ekonomi itu berhasil baik. Tetapi, dari segi hitungan politik tidak berhasil baik. Justru akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yang relatif tinggi terhadap pemerintahan Ibu Megawati, hingga akhirnya tidak terpilih pada periode kedua. Nah, konsep-konsep itu secara garis besar memang baik dari satu sisi ya, menimbulkan persaingan yang sehat, menimbulkan efisiensi, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Yang menjadi masalah juga di negara lain terjadi adalah sektor swasta yang terlibat dalam privatisasi ini ternyata tidak bisa menurunkan harga yang dibutuhkan untuk memasukkan barang jasat tertentu. Jadi, konsepnya meleset sedikit. Kemudian, insentivisasi, insentivisasi itu paradigma NPM, mengubah pola kinerja dari yang menekan pada atas kerja menjadi kinerja berbasis pada insentif finansial. Ya, menggunakan pendekatan ini, keberhasilan kinerja, mendapatkan insentif konten berubah bentuk yang blablabla. Ternyata, beberapa kasus di Indonesia sama ya, insentifnya naik, tapi kinerja birokrasinya juga tidak berubah, sehingga konsep-konsep insentivisasi ini juga tidak berhasil baik. Nah, dari ketiga kekurangan itu, kemudian Dunlevy mengeluarkan pandangan bahwa muncul digital era governance, konsep kepemerintahan di mana ada yang dinamakan reintegrasi. Reintegrasi ini kaitannya dengan tadi yang pertama, disaggregasi tadi. Jadi, dia merupakan kontra dari disaggregasi. Jadi, di reintegrasi, itu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai perangkat-perangkat teknologi informasi. Makanya kemudian ada rollback of agentification and fragmentasi, jadi yang tadinya terpecah digabung jadi satu lagi, cuman jadi satu itu tidak digabung blek gitu ya, tapi memanfaatkan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan jaringan, dengan memanfaatkan bidata, dengan memanfaatkan shared services, sehingga fungsi-fungsinya dikembalikan, tetapi tidak segemuk yang sebelumnya. Ya, oleh karena ada beberapa istilah yang lain, jadi misalnya ada regovernmentalisasi, ada reestablishing and restring central process, ada reengineering, ada shared services, gitu ya. Merupakan kata kunci dari reintegrasi ini. Kata kunci kedua adalah need-based holism. Jadi di sini mengarahkan pada pemerintah itu diarahkan untuk pada kebutuhan masyarakat, jadi tidak menekankan pada bisnis proses, tidak menekankan pada orientasi bisnis. Tidak berorientasi bisnis. Kalau dulu kan pemerintah dengan paradigma NPM itu diarahkan untuk berorientasi bisnis, mewirausahakan birokrasi, mengubah cara berlikir birokrasi menjadi seperti organisasi swasta. Nah, dengan konsep ini dirubah. Dirubah jadi kebutuhannya pada pelayanan publik, fokus pada kebutuhan masyarakat, jadi tidak pada bisnis. Sebetulnya dalam beberapa pandangan, ini mirip dengan paradigma NPS, paradigma terbaru yang banyak digunakan sekarang NPS New Public Services itu sebagai kontrak dari New Public Management. Ada beberapa hal yang mirip, tapi bedanya digital governance lebih banyak menekankan pada perangkat-perangkat teknologi informasi. Kemudian ada dari kebutuhan yang menyeluruh ini, kemudian ada beberapa hal yang dimunculkan, seperti misalnya satu atap, one stop provision, misalnya sistem pelayanan satu atap itu adalah bentuk dari digital governance. Kemudian muncul analisis big data, bagaimana menggunakan data yang besar untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan pelayanan pada masyarakat. Yang terakhir, jail governance processes yang memanfaatkan berbagai perangkat teknologi untuk pelayanan-pelayanan yang lebih tangkas, yang lebih cepat. Nah, ini adalah hal-hal yang bicara tentang apa namanya, pemanfaat penggunaan digital governance sebagai kontra dari NPM, di mana menekankan pada need-based holism, bukan pada bisnis holism. Terakhir juga sustainability. Sustainability di sini, karena dia menggunakan apa namanya, banyak menggunakan teknologi informasi, banyak menggunakan perangkat, maka dia mengurangi penggunaan-penggunaan kertas, dan sebagainya. Oleh karena itu, sustainability bisa lebih dijaga dengan menggunakan digital era governance. Terakhir, ada perubahan digitasi, eh, terakhir ya, masih ada empat, loh, nggak salah. Oh, ya, terakhir, betul. Nah, semua tadi itu, perubahan-perubahan tadi itu dikembalikan dengan apa yang dinamakan perubahan digitasi, atau digitization changes. Jadi, pemanfaatan perangkat teknologi informasi untuk mengubah secara mendasar organisasi. Makanya tadi, banyak istilah-istilah di atas itu, kalau dalam konteks digital era governance, itu pemanfaatan teknologi informasi diutamakan. Jadi, tidak lagi bicara pelayanan-pelayanan yang manual, tapi lebih elektronik. Tidak lagi bicara struktur organisasi yang gemuk seperti dulu, sebelum NPM, tapi dengan fungsi yang sama sebelum NPM, tetapi dengan alur kerja yang lebih ter, lebih simple, lebih ringkas. Kemudian, ada beberapa komponen, ada electronic service delivery, penghantaran service elektronik, new forms of automated processes, jadi beberapa sistem-sistem pelayanan yang diotomasi. Kemudian, ada radical disintermediation, nah, ini ada pola perubahan radikal antara masyarakat, swasta, dan pemerintah, jadi yang tadinya itu biasa bertemu muka, kemudian tidak bertemu muka, ini Anda harus pahami bahwa ini pandangan yang muncul tahun 2011. Tahun 2011 konteksnya belum banyak government, belum terlalu masif lah, jadi orang masih susah melakukan, dan waktu itu belum banyak Shopee, Tokopedia, itu belum besar, jadi orang belum banyak terbiasa dengan transaksi-transaksi elektronis. Kemudian, mandated channel reduction, kemudian ini berkaitan dengan cara masyarakat terutama transaksi keuangan seperti sekarang sudah mulai dikurangi kan, sudah mulai banyak menggunakan channel-channel pembayaran elektronis yang tidak kaku gitu, Anda bisa bayar listrik di bank, Anda bisa bayar segala macam, bisa dibayar di bank, bisa bayar lewat handphone, bisa bayar pakai GoPay, itu adalah cara untuk mengubah digital governance. Jadi, transaksi keuangan itu tidak tersentralistis pada satu lembaga pemerintahan saja. Facilitating Isocratic Administration, jadi mendorong masyarakat suasana berinteraksi dengan planet asara mandiri, ini juga salah satu cara pandang dari digital era governance, masyarakat dan swasta, masyarakat swasta dan pemerintah itu berinteraksi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. jadi di satu sisi juga bahkan mereka itu bisa meningkatkan self-government. Jadi, mereka berinteraksi. Pemerintah itu hanya memberikan wahana saja, jadi pemerintah hanya meregulasi, tidak perlu menyediakan semuanya. Misalnya, adanya marketplace Tokopedia misalnya, atau adanya marketplace yang bermacam-macam Tokopedia, Lazada, Shopee, itu kan pemerintah tidak melakukan apa apa kecuali meregulasi. akhirnya mereka bikin self-governing sendiri. Jadi, masyarakat yang ingin beli barang bisa pergi ke tokopedia-tokopedia, kalau dia ingin beli barang di Shopee, di Shopee, dan sebagainya. Tanpa perlu ada campur tangan pemerintah untuk kamu jangan beli di toko ini, kamu jangan beli di toko ini. Jadi, mereka governing sendiri untuk bisa menjalankan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjalankan perekonomian. Nah, pemerintah hanya memfasilitasi saja, memberikan tempat ruang untuk mereka bisa berinteraksi. Jadi, itu cara pandang dari digital era governance. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada intinya, di sini digital era governance lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mengubah arah organisasi pemerintah ke arah yang lebih efektif, efisien, berorientasi pada pelayanan, tetapi dengan memanfaatkan perangkat-perangkat kemajuan teknologi informasi. Nah, tentu sekarang kita lihat perubahannya itu cukup banyak ya, kalau kita lihat di era sekarang, yang tadinya berorientasi pada bisnis, itu sekarang mulai berorientasi pada pelayanan, dan kemudian pelayanan itu banyak menggunakan teknologi informasi, bagaimana Anda lihat, misalnya di Solo sendiri ada macam-macam, ada unit pelayanan aduan, ada radio anak, ada destinasi, ada sekarang kalau Anda naik BST juga pakai teknologi gitu ya, kalau Anda naik dari halte-halte yang di Selamat Riyadien, Anda naik base kan sudah kelihatan, yang sudah lama nggak ke Solo mungkin nggak paham ya, karena BST kan baru muncul pas pandemi itu. Nah, kalau Anda mau naik base dari halte BST itu bisa kelihatan habisnya ada di mana, berapa menit lagi sampai gitu ya. Itu kan menunjukkan teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan kekuasaan pelayanan. Ya, itu tentang apa ya, governasi digital sebagai paradigma. Jadi, governasi digital punya dua makna ya. Yang pertama, governasi digital sebagai secara teknis sebagai electronic government atau electronic governance gitu ya, dengan berbagai perangkat. Tadi ada hubungan antara G2B, G2C, G2G gitu ya. Tapi di sisi lain, digital governance juga punya makna sebagai paradigma, yaitu bagaimana menempatkan perangkat teknologi informasi itu untuk mengubah organisasi publik ke arah yang lebih berorientasi pada pelayanan, lebih efisien, lebih isokratis, dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya ulang tentang ini ya, tentang digital governance sebagai paradigma. Kenapa saya merasa penting mengulang ini? Karena ini materi yang cukup esensial dan agak sulit dipahami compared to others. Terutama yang G2B, G2C, G2G itu kan gampang tuh ya. Kan polanya jelas bahwa nanti ada kalau G2G seperti ini, G2B seperti ini, G2G seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Silahkan ada pertanyaan. Saya ada Pak. Saya sebenarnya Pak. Saya senang dengan scare tactics itu. Kalau ditakuti, UTS lho langsung nanya. Yuk, Mas Lutfi. Ya. Tadi Bapak menjelaskan mengenai perubahan digitalisasi. Pemerintah memfasilitasi administrasi yang isokratis. Itu maksudnya gimana Pak? Yang isokrasi. Ya, isokratis itu kan tadi secara ringkas kalau Anda cari definisi isokratis itu kan self-governing. Sekarang ini kan eranya pemerintah itu tidak harus terlibat dalam semua aspek kehidupan warganya. Jadi, misalnya pemerintah kan tidak mungkin juga memaksa orang membentuk organisasi misalnya. Atau membangun organisasi, kemudian meminta orang-orang masuk ke dalam organisasi itu. Atau pemerintah juga tidak mungkin kan mengatur bahwa partai hanya ada boleh dua atau boleh tiga seperti zaman dulu misalnya. Karena era sekarang tidak seperti itu. Orang kan punya kepentingan sendiri, punya partai sendiri, membangun studi dan sebagainya. Atau tadi yang saya contohkan, pemerintah juga tidak harus untuk mendorong ekonomi di era digital ini. Pemerintah kan tidak harus punya BUMN di bidang BUMN digital misalnya. Marketplace digital. bisa kalah pasti. Misalnya Anda bandingkan TVRI gitu ya. TVRI itu dulu sebelum ada Youtube pasti sudah kedodoran. TVRI kan punya pemerintah. TVRI kalah sama RCTI sama sebagainya. TV-TV lain meskipun sudah masuk iklan. Sekarang dengan Youtube tambah keteteran lagi. Nah, daripada pemerintah menghabiskan energi untuk menciptakan hal-hal seperti itu, kemudian di beberapa negara mulai memunculkan pandangan isokratis itu. Jadi komponen masyarakat dan swasta yang kemudian self-governing sendiri. Self-governing. Sekarang kalau Anda lihat itu kan self-governing antara digital companies dengan masyarakat itu kan self-governing. Maksudnya hubungan antara mereka itu tidak berdasarkan anjuran pemerintah. Tidak ada pemerintah mengajarkan ayo semua masyarakat beli di Tokopedia. Ayo beli di Shopee. Tidak ada juga pemerintah memberikan anjuran jangan beli di sini, jangan beli di situ. Yang dilakukan pemerintah kan memberikan regulasi saja, memberikan ruang silahkan buka digital startup companies tapi dengan aturan seperti ini, seperti ini, seperti ini. tapi interaksi di antara keduanya itu sudah tidak melalui pemerintah. Itu yang dinamakan yang isokratik. Jadi memberikan ruang antara masyarakat dan swasta itu self-governing. Mereka memerintah sendiri untuk kaitannya dengan interaksi di antara mereka. Tidak perlu lagi kehadiran pemerintah. Di sini tentu teknologi informasi jadi sangat berperan. teknologi informasi sangat berperan. Sekarang kalau Anda lihat dari pagi lagi trend itu di gara-gara komentator bola kayaknya. Komentator bola yang jebret-jebret itu kan lagi bikin orang sebel dengerin nonton piala presiden. Gara-gara kalau dia komentar itu kan tidak ada isinya. Penggemar bola tahu komentator yang bagus sama tidak seperti apa. Yang mengedukasi selalu baik. Pagi ini jadi trending itu nonton bola di mute aja. Dengan kode hashtagnya mute bola atau apa itu kalau salah tadi. Seperti itu kan itu kan itu di luar governing pemerintah. Pemerintah tidak pernah bilang jangan nonton bola atau jangan tidak boleh komentator ini muncul. Tapi begitu nanti ada protes seperti itu besoknya itu mungkin komentator itu tidak akan jadi komentator lagi. karena orang kalau netizen sudah bilang kita boycott benar hancur turun kayak Bukalapak lah kasusnya. Bukalapak itu kan mereka governing sendiri antara Bukalapak dengan netizen. Masih ingat kasus Bukalapak dengan iklan besok Presiden akan ganti itu. Dia hanya tweet itu besok Presiden ganti. Itu langsung mendukung Presiden tertentu bilang aku aninstall Bukalapak dalam satu hari aninstall sekian banyak habis sampai sekarang susah lagi naiknya. Itu self-governing bukan pemerintah yang govern itu. Jadi isokratik di sini maksudnya seperti itu. Pemerintah membeli fasilitasi saja bagaimana swasta dan masyarakat itu berinteraksi dengan mediasi atau dengan bantuan perangkat-perangkat teknologi informasi. Contohnya gitu sih mas secara singkat isokratik gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sekarang kan juga kalau influencer begitu salah ngomong sedikit kan diunfollow banyak itu habis pasti. Itu juga bagian dari self-governing bagaimana mereka kemudian berinteraksi tanpa pemerintah. Pemerintah harus masuk kalau yang kaitannya sama hoax-hoax gitu. Ya, silahkan. berikutnya ada pertanyaan-lain. Kalau nggak ada kita kembali ke materi. Jadi materi kita kembali ke materi tentang beberapa tahun yang lalu. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada mata kuliah yang sangat aplikatif namanya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sekarang sudah hampir nggak banyak digunakan. Adanya sekarang ada knowledge management ada istilah-istilah itu. Tetapi sebenarnya materi itu masih perlu untuk Anda pahami karena esensi dari governance digital, esensi dari governance itu sebenarnya kan sistem. Nah, pemahaman Anda tentang sistem, dasar-dasar komputer, dasar-dasar berpikir database, dasar big data, gitu. Itu perlu Anda pahami supaya Anda bisa tahu ke depannya apa yang Anda hadapi dan Anda punya pengalaman pemahaman-pemahaman teknis. Dan salah satu dari mata kuliah ini adalah Anda bisa melakukan desain sistem informasi yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya. Sebagai benchmark beberapa tahun yang lalu senior Anda pengasal 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu sampai bisa membuat aplikasi-aplikasi teknis yang bisa muncul di App Store kan Apple kalau yang Samsung apa ya? Android apa namanya? Play Store di Play Store ada dia buat aplikasi yang dimunculkan di Play Store kemudian siapa yang mau download silahkan jadi mereka buat aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh lah lucu-lucu gitu waktu itu ada yang aplikasi untuk darurat jadi dipencet langsung keluar nomor teleponnya ada yang bikin aplikasi barang hilang jadi kalau punya barang hilang silahkan dicantumkan di situ kemudian nanti siapa yang merasa kehilangan bisa nyari gitu nah silahkan silahkan Anda buat juga dengan aplikasi yang sama boleh bikin sendiri boleh memanfaatkan konsep-konsep sosial media silahkan gitu ya tapi larinya pada pelayanan publik pelayanan publik itu seperti apa atau kalau yang punya ide jadi startup juga boleh misalnya mau bikin apa sekarang modelnya tiktok twitter atau misalnya besok bikin apa gitu ya masih belum kepikir sih ada yang punya gambaran bikin aplikasi baru yang bisa booming ya silahkan aja gitu ini monggo dibuat sistem informasi yang kira-kira secara bisnis masuk pelayanan masuk kalau itu nguntungan bisnisnya bisa jadi startup ya syukur Alhamdulillah karena kalau ngeliat Mark Zuckerberg gitu ya kemudian siapa Jack Dorsey startup company sebesar-besar itu dulunya nggak belajar IT juga sekolah juga nggak selesai loh tapi bukan berarti saya menginspirasi Anda untuk DO ya enggak loh tapi cuma memberi pandangan bahwa orang nggak selesai sekolah aja bisa kaya kan mereka nggak pernah selesai itu yang tiga itu kan nggak pernah selesai Bill Gates Jack Dorsey Mark Zuckerberg satu lagi siapa Apple itu Apple selesai Steve Jobs jadi kesimpulan saya DO itu pangkal kaya nek DO ini bener ya ya Nah.